Makan steak itu mahal, ngabisin duit ratusan ribu hingga jutaan. Masa iya sih? Yuk ikutin gue cari steak murah di daerah kota Tanggerang. Ketemu lagi sama gue, Anyun Kulineri. Saat ini gue mau makan steak, ya kan? Biasanya kalau kalian makan steak itu dari ratusan ribu sampai harga jutaan. Makan sampai puluhan juta, ya kan? Ini gue cuma punya duit 65 ribu, guys. Apakah gue bisa makan steak? Yuk ikutin gue. Saat ini gue mau review steak paling murah yang ada di Citaraya. Dan denger katanya sih, katanya denger. Eh dia, saya katanya denger. Ini steaknya mulut start dari 25 ribu nih ya. Yuk kita langsung review ke tempatnya. Ikutin gue. Nah ini guys gue mau order nih. Menunya nih, liat nih. Nih menunya nih. Gue mau tanya-tanya apa dulu nih. Bedanya rib eye, sirloin, sama bule spesial. Nah kita lagi ada di bule ini ya kan. Nah ini dagingnya tuh meltic guys. Semuanya meltic nih ya. Pilihan sausnya ada marsum, barbecue, sama black pepper. Mas aku mau tanya dong, boleh nggak? Ini bedanya sirloin sama rib eye apa ya mas? Kakaknya suka yang berlemak nggak? Kalau untuk yang berlemak, kakak ambil yang sirloin. Kalau untuk yang nggak, di rib eye atau di tenderloin. Itu ya? Aku mau rib eye aja deh mas. Oke, kematangannya? Apa aja tuh mas? Ada medium kita, mas. Ada medium, terus ada medium well. Well done. Medium aja coba medium ya? Medium ya? Iya. Untuk sausnya, kak. Kita ada 3 saus, mushroom, barbecue, bass pepper. Yang enak kemenan mas? Iya, kita sih rekomennya di mushroom. Mushroom ya? Iya. Oke, ke mushroom deh. Nah, ini dia nih. Kalau yang steak 25 ribu tuh bule ayam gila. Jadi bukan yang beef ya. Yang beef itu paling ada bule spesial nih. Di 37.500 aja basicnya lip eye, meltic, frank. Ada set-ditch-nya frank fries sama mixed vegetable. Tadi gue order ini nih. Bule rib eye sama bule sirloin. Nah, steak gue sudah datang nih ya kan. Ini dia rib eye dan tingkat kematangannya di medium rare. Nah, di sini ada mushroom sauce di atasnya. Terus ada frank fries. Biasa ada wortel, jagung, sama ada buncis nih ya. Kacang bolong juga ada nih. Ini ternyata steaknya masih abu-abu. Sudara-sudaran. Oke. Dan tingkat ketebalannya juga paling ini di angka 1 cm. Guys. Jadi abu banget ya. Nah, ini teksturnya lembut banget sih lembut kan. Ini karena dia ada suntikan lemaknya ya. Meltic dia-bias ikutnya meltic. Steaknya abu-abu banget guys. Cuma emang beda sih ya. Kualitasnya. Masih panas-panas. Panas guys. Oke. Untuk sausnya sih agak masih terlalu asin ya. Jadi. Ngelahin flavor dagingnya. Nah ini gue mau cobain yang sirloin ya. Sirloin tingkat kematangannya di medium well. Menurut gue sih agak sama-sama aja ya. Kau. Sirloin. Ini bener. Mirip-mirip. Ya emang beda sih ya. Kau dibandingin dengan harga 6 jutaan sama 100 ribuan tuh. Ratusan ribu tuh beda banget sih. Kalo kalian mau coba datang aja sini gak apa-apa. Kalian harus cobain dulu. Jadi kalian punya komparasi ya. Antara stick satu dengan stick yang lain. Oke. Oke. Nah guys. Ini untuk gue mau kasih rating dulu ya. Untuk dagingnya sih menurut gue. Masih terlalu pucat ya. Menurutnya pucat sih menurut gue. Kurang berdaerah. Masih terlalu asin. Terus ininya juga. Vegetable-nya tuh masih kering banget. Kurang fast. Menurutnya juga kebanyakan di sini kayaknya. Cualo asin. Nah. Lainnya. Dari. Satu sama sepuluh. Satu. Tapi kalo kalian penasaran pengen cobain langsung datang. Duh. Bule. Steak. Steak. Duh. Ini buat kalian yang mau ngasih gue rekomendasi tempat makan steak. Murah atau yang. Agak setengah standar. Oke. Langsung ya komen di bawah ya. Nanti gue review buat kalian. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax